Pembersahari kedua penerapan PSBB di kota Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan belum diindahkan warga setempat. Minggu pagi jalan di kota Tangerang masih ramai warga. Polisi terpaksa merazia dengan meminta penumpang mobil yang tidak mengikuti aturan PSBB untuk turun. Petugas gabungan pelaksana PSBB di kota Tangerang memeriksa satu persatu kendaraan yang lewat termasuk mobil pada minggu pagi. Petugas menindah ke penumpang mobil yang melanggar aturan PSBB karena masih duduk bersebelahan. Penumpang yang tidak ikut aturan diminta untuk turun dan pindah ke belakang, tak terkecuali penumpang mobil bak terbuka dan truk. Agar tetap menjaga jarak, penumpang dipindahkan ke atas bak terbuka. Pemeriksaan PSBB hari kedua di jalan HOS Cokoro Aminoto, kecamatan larangan kota Tangerang ini juga dilakukan untuk pengedara sepeda motor yang berboncengan. Di tengah pandemi virus koronal juga masih banyak keluarga yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah. Pemeriksaan PSBB di wilayah kota dan kabupaten Tangerang serta Tangerang Selatan dilakukan hingga 1 Mei 2020 mendatang dalam upaya memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Di kota Tangerang terdapat 48 titik cekpoin untuk menjaga akses jalan perbatasan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, AINews, melaporkan.